Persib Bandung akan menghadapi Dewa United FC, di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin, tanggal 20 Maret tahun 2023. Hasil dari laga tersebut tidak akan berarti apapun bagi tim pemuncak klasemen, PSM Makassar. Terlebih, selisih poin Persib dan PSM berjarak 16 angka dan berbeda 4 pertandingan. Meski Persib mampu meraih sapu bersih kemenangan di sisa laga, namun secara matematis peluang untuk menyusul tim Juku Eja sangat tipis. Namun, dengan kemenangan melawan Dewa United, bisa merebut posisi klasemen 2 Liga 1 yang sempat diambil alih Persija. Seperti diketahui, saat ini Persib menempati urutan 3 dengan mengoleksi 53 poin dan Persija di urutan 2 dengan mengoleksi 54 poin. Dengan memenangkan laga melawan Dewa United, Persib mendapat 3 poin sehingga total jadi 56 poin dan berpeluang mengunci posisi runner-up hingga akhir musim nanti, dengan syarat meraih kemenangan di 6 laga tersisa. Persib Bandung pun wajib meraih kemenangan, jika tidak ingin kembali disalip oleh pesaingnya, yakni Borneo FC dan Madura United yang menempati urutan ke-4 dan ke-5. Borneo FC Samarinda saat ini mengkoleksi 50 poin dari 30 pertandingannya. Sedangkan, Madura United memiliki 49 poin dari 31 laga yang telah dimainkan. Kedua tim tersebut akan mampu menggusur Persib, terlebih, keduanya unggul head-to-head dari tim Pangeran Biru. Di sisi lain, Dewa United FC pun bertekad meraih kemenangan, untuk dapat mengakhiri kompetisi dengan berada di 10 besar klasemen sementara Liga 1 musim ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!